dan ekonomi Upah minimum provinsi kerap kali menjadi masalah yang terjadi di setiap daerah karena UMP menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan para buruh dan pekerja Pemerintah Kota Gorontalo sendiri, jika UMP sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maka akan menyesuaikan dan memberlakukannya di Kota Gorontalo Namun begitu, Wali Kota Marten Taha mengatakan dalam memberlakukan UMP, pemerintah harus melihat kondisi perusahaan dan kebutuhan minimum para pekerja Apalagi penetapan UMP diukur melalui kebutuhan fisik para pekerja dan kemudian dikonservasi kedaya beli masyarakat harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut Yang pertama, UMP itu harus diberlakukan dan yang kedua, juga harus melihat kondisi perusahaan dan juga harus memperhatikan kebutuhan minimum daripada para pekerja Kalau UMP itu kan dihitung dari KFH kebutuhan fisik hidup minimum daripada setiap pekerja Dari situlah ini baru dikonversi ke daya beli masyarakat harga barang-barang, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi itu menjadi ukuran-ukuran daripada penetapan UMP sosial daerah yang diukur secara provinsi Namanya upah minimum provinsi Martin Taha menambahkan pemerintah kota Gorontalo melalui dinas tenaga kerja akan mengawasi jika ada perusahaan yang tidak menerapkan UMP di mana ini ditemukan maka Pemkot akan memberikan sanksi penindakan Martin menghimbau kepada perusahaan untuk mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait hak-hak bagi para pekerja di perusahaan tersebut